Begitu di hari pertama di Denpasar udah dapet tempat tinggal Di hari kedua udah dapet penghasilan 2.900 ribu per hari Saya udah menyatakan diri saya, suatu saat saya akan menjadi orang sukses Semuanya 30 M Nilainya? 2017 Ditipu Ditipu Hampir dua kali, tapi gagal DG2 Tilo Der Aji Krishna Puk tangan dulu dong Wah ini Kegunturan Madu Karagakan Menyan Nggak ngerti ya? Artinya apa? Senang sekali Senang sekali Aji bisa ada di Sulpod ini, luar biasa Sule Podcast Yes Ini baru Jik, baru sebulan lah Pas kebetulan Aji ketemu di Rafi Sekalian nih mau ngobrol-ngobrol nih Lebih dekat lagi Karena kalo ke Bali jarang Ngobrol lebih dekat sama Aji Karena Sule sibuk animon kemarin Karena Aji juga sibuk juga Ngurusin Nih produk Setiap hari ya? Nggak juga Tapi di masa pandemi hampir setiap hari Masa pandemi Apa bedanya nih Jik? Dari sebelum pandemi sama yang sekarang pandemi Omset apakah menurun? Ya pasti lah Menurun? Menurun jauh Karyawan menurun juga? Pasti menurun Artinya yang tadinya karyawan 2.500 Kemarin di masa pandemi di bulan Maret lockdown kita rumahkan kurang lebih 2.000 karyawan Rumahkan 2.000 karyawan 2.000 kemarin Itu di waktu pas Bulan Maret kan tutup kan? Pas lockdown Lockdown Itu tutup sampai bulan Mei Juni kita buka Juni kita buka Belum nutup biaya operasional Bulan Agustus Udah mulai nutup biaya operasional Dan buahkan bulan 10 Karyawan yang kita rumahkan yang tadinya 2.000 kita udah kembali Udah kembali 2.000 Eh 2.000 Eh sisa karyawan yang dirumahkan 480 Yang tadinya yang dirumahkan 2.000 Berarti kan 1.500 udah masuk Ya Nah Ini kita kasih tau dulu ya Kalian kalau misalkan ke Bali Itu ada Krishna Oleh-oleh Krishna Nah ini dia orangnya Belum ke Bali kalau belum ke Krishna Belum ke Bali kalau belum ke Krishna Nah pertanyaannya adalah Kenapa anda bikin oleh-oleh Dan namanya Krishna Filosofinya seperti apa? Itu betul nggak Kenapa buat Krishna oleh-oleh Karena kan perjalanannya Sebelum punya oleh-oleh kan Punya konfeksi dulu Jahit Iya Konfeksi Yang ini buat Kaos jahit Oh Kayaknya kalau yang baju suli yang Sule pake itu Itu 1 kg jadi berapa Harga jualnya berapa Ongkos sablonnya berapa Satu hari tukang jahit dapat berapa Nah jahit tau Gitu Oh dari awalnya berarti konfeksi dulu Konfeksi dulu Tapi sebelum konfeksi kerja sama orang Di konfeksi Sebelum kerja di konfeksi sama orang Ya jadi tukang cuci mobil Tukang cuci mobil Ini karena pertanyaannya yang tadi kan udah langsung Kenapa Yes Kenapa buat Krishna Terus dari mana filosofinya Iya Berarti dari awal konfeksi Konfeksi Terus ke cuci mobil Nah awalnya Ini baik nih ceritanya Oke Awalnya Kita hanya tempatan S2 S2 SD SMP Kan itu Awalnya SD SMP Setelah itu Karena keadaan orang tua Karena keadaan ekonomi orang tua Hanya kan berhenti Orang tua gak mampu melanjutkan sekolah Nah disitu Tanpa sepengetahuan orang tua Jadi meninggalkan kampung halaman Meninggalkan kampung halaman Tanpa seizin orang tua Karena orang tua bilang Bahwa bapak sudah tidak bisa membiayai sekolah lagi Hmm Nah begitu orang tua bilang Bapak sudah tidak bisa membiayai sekolah lagi Bayangkan waktu di kampung kan Orang termiskin di kampung J itu kan J sendiri Jalan kaki sekolah aja jalan kaki 2,5 kg Bolak-balik 5 kg Uang saku yang diberikan oleh orang tua gak jelas Hmm Kadang-kadang dikasih kadang-kadang tidak Artinya dikasih uang saku Kalaupun dikasih 100 rupiah Hmm Dulu pingin beli Pingin punya sepeda gayo aja gak Orang tua aja dengan harga 15 ribu Sepeda gayo gak Gak kebeli Buat sekolah aja gak Gak kebayar Gak kebayar Orang tua tuh Orang tua Akhirnya meninggalkan orang tua Kenapa anda meninggalkan orang tua Karena orang tua itu jam 7 malam Manggil orang tuanya J Manggil J bahwa bapak sudah tidak bisa membiayai sekolah lagi Akhirnya pergi Nah begitu orang tua bilang Bapak sudah tidak bisa membiayai sekolah lagi Saya tanpa berpikir panjang lagi Tanpa izin sama orang tua Akhirnya jam 8 pagi meninggalkan kampung halaman Tanpa se-izin orang tua Tanpa uang saku sepeser pun Gimana tuh caranya tanpa uang saku Kebetulan gini Kebetulan waktu di kampung kan memang udah tinggal sama Lebih banyak tinggal sama kakek ya Lebih banyak tinggal sama kakek Nah itu kan kebun Artinya secara sehari-hari kehidupan sehari-hari tanpa uang saku Yang penting kita hidup di desa Di kebun tuh rasanya untuk makan tuh gak susah Artinya setiap hari kan ada buah Sayur gitu Masalah makan gak sampe kelaparan lah Tapi kalo urusan makan nasi itu jarang Makan nasi jarang? Jarang Kenapa? Karena kan uang untuk beli beras kan berat Luarganya Ji Mahal? Gak kebelilah beras itu waktu itu Kalaupun kebeli itu presentasenya kalo makan itu ya Nasi beras dicampur dengan jagung Beras dicampur dengan ubi Nah gitu lah Makanya kalo dapetin makan yang namanya betul-betul nasi putih Rasanya susah sekali jaman itu Susah tapi pengen makan nasi putih? Sangat pingin Kalo dulu Kalo dulu sangat pingin sekali ya makan nasi putih Tapi kalo sekarang pingin banget Nasi campur jagung, nasi campur ubi Kembali lagi ke awal Kembali ke masa lalu Itulah kehidupan Iya 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 Nah itu tahun berapa kira-kira Ji? Tahun yang mana nih? Tahun yang gak bisa makan nasi itu Saya gak inget tahun ya Saya gak inget tahun Kadang-kadang juga ada pertanyaan Ji kenapa sih gak ada dokumentasi foto-foto yang lama Iya 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 Berarti kalo ada foto-foto dokumentasi yang lama Berarti Ji kan terakhiran udah kaya dong Udah punya kamera lah Iya 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 Tukang foto keliling juga susah Orang kebon semua ya Di sana iya 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 Oh jadi S2 ya Ji gini ya SD SD 3 Apa itu? Duduk diem digampar Oh Nah kembali lagi tadi Bukan kabur ya Artinya Pergi dari orang tua Itu maksud dan tujuannya apa? Kan udah tau susah nih disini Terus pergi Kan susah lagi dong Karena gak punya uang Gak bawa apa-apa Karena ji berpikir waktu itu gini Begitu meninggalkan kampung alaman Karena bosan jadi orang miskin gak? Begitu saya keluar dari Meninggalkan kampung Saya yakin gak mungkin sampai kelaparan Gak mungkin Karena saya udah biasa hidup di kebun Begitu saya mengalahkan Misalnya keluar kemana pun pergi Paling gak saya akan kerja di pertanian Begitu Nah begitu saya keluar Pagi jam 8 Biasanya kan di kampung itu Kan ada Jawa Bali Ya Pakai truk Jualan buah Jualan buah itu kan Pakai truk kan itu Jawa Bali Ikut ke situ? Ikut numpang di truk Di truk itu kan Di belakangnya ada tempat tidur Oke Nah Perjalanan kurang lebih Kurang lebih 3 jam Diturunkan di terminal Tau supirnya tau ada ikut? Iji bilang ikut Om ikut sampai ke Denpasar Denpasarnya mana Terserah Om lah Turunkan di terminal aja gitu Sampai di Denpasar Kurang lebih perjalanan 3 jam Diturunkan di terminal Nah begitu diturunkan di terminal Ji berpikir nih Siang ini saya udah makan gitu Nah itu kan gak punya Gak bawa duit Gak bawa duit Hanya pakaian secukupnya kan Nah Ji mulai berpikir Kalau Ji melewatin jalan raya Kalau saya melewatin jalan raya Sepanjang Denpasar itu gak mungkin dapat makan Akhirnya dengan pertimbangan itu Saya harus memutuskan menelusuri sungai Karena disitu pasti ada makanan Satu Makanan udah pasti Artinya buah, papaya, semangka, mangga Pasti ada Terpaksa mencuri Berarti nyolong Nyolong Karena keadaan Udah isi perut kan Terpaksa Terpaksa Sekarang Dulu Mau air di sawah Ada kapu-kapu Siang itu biasa Pas siang Ada kapu-kapu Kita kapu-kapunya dipingirin Air Pas udah bersih Yang di Abis air di sawah Air itu lah yang saya minum Itu kan anget-anget kuku kan Iya Kena matahari Tapi kotor Gak apa-apa Zaman itu enak Tapi zaman sekarang gak enak Sakit perut gak waktu itu Enggak Dia tau Karena ekonomi kan Karena keadaan Berarti perutnya Nyadah diri Tapi kalau sekarang mungkin Pasti sakit Sekarang makan mie aja sakit Kalau dulu makan air udah Itu enggak pernah sakit Enggak pernah sakit Enggak pernah sakit dulu Selama berapa hari Ajik melakukan hal itu Air kotor Makanan yang adanya Cuma hitungan jam lah Gini Kan Begitu sampai terminal Saya bilang tadi kan Kalau melewati jalan raya Enggak mungkin Akhirnya memuduskan Menelusui sungai Sungai Kurang lebih Perjalanan 5 kilo 5 kilo Nah Begitu sampai Kurang lebih Perjalanan 5 kilo Nyampilah di daerah Sanur 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 kan daerah parisata Nah Di daerah Sanur itu Ada beberapa hotel Melati Ada 5 hotel Melati Nah Pertama kali Jik numpang adalah Di post security Post security Sesampai di Sanur Jik berpikir Hari ini Siap sore ini Saya butuh makan Butuh tempat tinggal Nah kemudian ada security Jik minta izin Pak security Ijinkanlah Saya tinggal di post security ini Sebelum mendapatkan pekerjaan Dijinin Mas security Atas izin security Akhirnya jik diizinkan Tinggal di post security Nah Karena jik tinggal Numpang disitu Kewajibannya jik Kan harus punya inisiatif dong Yes Tanpa diperintah orang-orang lain Membersihkan alaman parkir Dan kebun hotel tersebut Karena ikut numpang Tidur Karena ikut numpang Biar bisa dikasih numpang disitu Akhirnya bersih-bersih lah semua Bersih-bersih Membersihkan alaman parkir Dan kebun hotel tersebut Jam 12 malam Saya harus mikirin Untuk besok nih Untuk makan Kan mikirin Uang caku Nomor 2 Untuk makan Tempat tinggal udah dapat Penting makan ya Yang pertama kan tempat tinggal dan makan Tempat tinggal udah dapat Meskipun di post security Meskipun di post security Dengan ukuran setengahnya kali ini Itu di dalamnya Atau di luarnya Di dalam Itu postnya Kayak ini Cuman setengahnya dari ini Lebih kecil ya Kecil Namanya post security Gak mungkin besar ya Iya 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 Nah Siang Eh sore Membersihkan alaman parkir Dan kebun hotel tersebut Malam jam 12 malam Sampai jam 3 Mencuci mobil yang ada di parkiran Dicuci aja Tanpa disuruh Sampai jam 3 Jam 3 Tidur Sistirahat di hotel Eh di post security Sampai jam 7 Jam 7 bangun Tujuannya kan Biar dapat upah kan Yes Nyamperin yang punya mobil Begitu datang yang punya mobil Saya bilang gini Om saya yang cuci mobilnya Kebetulan Hari pertama Mobil yang saya cuci adalah Mobil plat deka Plat deka itu Identit pemiliknya orang Bali Oh orang Bali Iya Begitu datang yang punya mobil Saya bilang gini Om saya yang cuci mobilnya Oh masih kecil waktu itu Masih muda Oh ada yang cuci mobil saya Ya Om Tau gak yang punya mobil ini Enggak tahu Om Yang punya mobil ini adalah Saya pemilik hotel ini Oh yang punya hotel disitu Oh iya Begitu dia bilang begitu Om saya gak tahu Tapi kalau Om gak keberatan Ijinkan lah saya minta makan disini Ijinkan tinggal di post security ini Dan saya janji Membersihkan alaman parkir Kebun dan mobil bapak setiap hari Atas saya izin pemilik hotel itu Akhirnya diizinkan tinggal disitu Tinggal disitu dan kerja? Tetap juga inisiatif Pre-land Oh oke Tanpa disuruh inisiatif sendiri Yang penting diizinkan tinggal disitu Diizinkan minta makan disitu Yaudah cukup Dapat makan setiap hari itu? Dapat Upah belum? Apa? Upah Nah itu upah gak? Kita gak butuh upah Yang kita butuhkan disitu kan Tempat makan dan tempat tinggal Nah hari kedua kan kita butuh Butuh penghasilan Yes Hari kedua Seperti tadi nih Suri membersihkan Besih-bersih parkiran Kebun Dan malem jam 12 malem Cuci mobil sampai jam 3 Kembali lagi gitu Jam 3 sampai jam 7 Tidur Jam 7 bangun jam beri yang punya mobil Tetapi Mobil yang dicuci di hari kedua Mobil di luar plat dekar Misalnya plat L Plat D Biasanya kalau liburan Ataupun gak liburan Setiap hari itu pasti ada yang Nginep disitu Tamu-tamu domestik Udah bersihin aja Bersihin aja Atas inisiatif sendiri Jam 7 bangun Yang beri yang punya mobil Begitu datang yang punya mobilnya Om saya yang cuci mobilnya Oh adik yang cuci mobil saya Nah di hari kedua Dan seterusnya penghasilan Rata-rata 2.000 sampai 5.000 per hari Per hari Oh udah dapet penghasilan tuh ya Udah hari kedua Hari pertama udah dapet tempat tinggal Makan Hari kedua udah dapet penghasilan Sampai seterusnya selama 2 tahun 2.000 sampai 5.000 per hari Sampai 2 tahun Sampai 2 tahun Oke Terus itu ditabung gak uangnya Ditabung Bayangkan waktu di kampung Uang saku yang diberikan orang tua Kadang-kadang 100 rupiah Begitu di hari pertama Di Denpasar udah dapet tempat tinggal Dan makan Begitu di hari kedua udah dapet penghasilan 2.000 sampai 5.000 per hari 2.000 sampai 5.000 per hari itu Per hari Saya udah menyatakan diri saya Suatu saat saya akan menjadi orang sukses Di Bali loh Dengan sendirinya Dengan sendirinya Punya pemikiran Iya Karena Kita gak kerja sama orang Inisiatif sendiri Penghasilan udah segitu Oh Waktu di kampung Menjadi uang 100 rupiah aja Susah gitu Nah selama 2 tahun Selama 2 tahun kan Jadi dukan cuci mobil Atas inisiatif sendiri Bisa menyisihkan tabungan Senilai 150.000 Sebulan Setahun Oh 2 tahun 2 tahun Ya sisa dari pake makan lah Pake belanja lah Pake beli kopi lah Itu masih lumayan sedeng ya Segitu ya tahun itu Iya Nah tabungan itu dipake Untuk usaha Nah selama 2 tahun Kita punya tabungan Senilai 150.000 Uang yang 150.000 itu Digunakan untuk beli sepeda motor Honda 70 Tau gak? Tau Bebek Honda 70 yang kecepatannya gak boleh Dari lebih dari 70 Iya Karena CC nya 70 Karena kan namanya bebek 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 Nah dengan modal sepeda Dengan uang tabungan itu Kita beli sepeda motor Honda 70 150.000 Oh dulu 150.000 150.000 Kalau sekarang kan Honda 70 Cuma 100.500.000 Berarti 150 dulu Kalau dihitung sekarang 150.000 Berarti udah lumayan ya Iya Kalau cuci mobil dulu dengan sekarang Kalau dulu Kalau dulu Kalau dulu 5.000 Sekarang 50.000 50.000 Iya bener Beli lah motor itu Beli motor itu Untuk? Nah Setelah punya sepeda motor Kan dia 2 tahun gak pernah pulang Oke Enggak ngomong sama orang tua Gimana ngomong sama orang tua Anaknya tinggal dimana juga gak tau HP juga gak ada yang mana itu Iya susah juga nyarinya ya Antara hidup dan mati anaknya gak tau Berarti khawatir juga dong orang tua di kampung Mungkin gak kali Kok bisa? Karena situasi ekonomi udah begitu Kita susah Jadi biarin aja orang tua Biarin aja gitu Mungkin gak tau Akhirnya Kembali lagi ketemu sama orang tua Setelah bisa beli sepeda motor Baru kita pulang Baru kita pulang Dengan sombongnya Dengan ego nya Kita datang ke kampung Hai orang tua ku Tanpa orang tua saya bisa beli sepeda motor loh Hanya disitu Hanya sebentar pulang kampung kan Ingin menunjukkan kepada orang tua Yes Setelah itu balik lagi ke Denpasar Mulai berpikir Saya sekarang ini harus Yang paling penting di Denpasar itu Merantau Denpasar adalah Dapat pekerjaan tetap Dapat tempat tinggal Kan itu dapat makan gitu Saya gak butuh gaji Gaji memang Jik dari dulu gak pernah mikirin Itu uang Gaji itu materi gak pernah Nah begitu Jik Begitu Jik Dengan motor sepeda motor Jik ada pekerjaan Dan pertama kali ke bekerja di Di Bali itu Dan gak pernah pekerjaan di tempat lain Adalah di konveksi Pertama kali kerja Dan tidak pernah bekerja di tempat lain Di konveksi itu aja? Iya Dan itu gaji bulanan? Gaji bulanan Satu-satunya karyawan yang tinggal Satu atap dengan satu perusahaan Dengan satu owner Jik sendiri Kok bisa? Karena saya yakin Rata-rata karyawan Mengenari pekerjaan di luar jam kantor Coba aja Sule mau gak? Kerja di perusahaan Sama bos Gaji gak mau kan? Pengen bebas kan? Yes Kalau Jik pilih mau tinggal sama bos Kenapa? Makan gratis Makan tinggal gratis Berhitung bisnis kan? Iya Berhitung bisnis Karena Jik gak mikirin mau keluar Gak pernah pacaran loh Gak pernah pacaran Kenapa? Gak laku Gak mikirin Kenapa kan normal? Karena yang Jik pikirin waktu itu Saya ingin mengangkat derajat ekonomi keluarga saya Karena satu-satunya orang termiskin di kampung rumahnya gak punya Orang tua gak punya rumah Tinggalnya dimana? Tanah desa Bikin? Tanah desa Terus bangunannya pakai bataman tahi tuh Oh Gak punya rumah Begitu orang tua pindah Udah Tanah diambil Nah Satu-satunya karyawan yang tinggal sama owner Satu atas dengan perusahaan adalah Jik sendiri Haji Ya karena kewajiban Jik Karena tinggal sama bos Toko buka jam 8 Jam 7 Jik eh jam 6 Jik harus bangun dong Hmm Ya bersih-bersih lah Bersih-bersih Bersih kamar mandi Kamar bosnya Jik Dapur dan buka toko Begitu juga sebaliknya Toko tutup jam 5 teman-teman kan pulang Jik kan masih disitu dong Yes Kembali lagi tutup toko Bersih-bersih lagi kan Sampai jam 7 malam Nah diatas jam 7 Jik Jik keluar juga gak bisa Karena kan itu harus lapor bos Hmm Apagar juga ada dikunci kan Yes Nah kalau saya keluar Kemana ya? Nah udahlah Mendingan diatas jam 7 daripada saya diem Nah disitulah saatnya Jik belajar menjahit sablon dan motong Oh Awalnya dari bersih-bersih Bersih-bersih Jadi sekarang belajar Nah karena waktu banyak kosong Diatas jam 7 Artinya itu udah didak ya Udah didak kan Nah disitu udah Jik belajar menjahit sablon dan motong Hmm Dalam waktu 6 bulan Yang tadinya Jik pegawai serabutan Hanya tamatan ISMP Dibandingkan dengan teman-teman yang lain kan Udah punya skill Punya keterampilan Tamatan S2 apa S7 gak tau lah itu Ah Akhirnya dalam waktu 6 bulan Jik bisa jahit bisa nyablon dan bisa motong Oke Nah disitulah bosnya Jik namanya Pak Sidarta Namanya Pak Sidarta Pak Sidarta Pak Sidarta sering ngasih nasihat Jik Dan kemana-mana Jik diajak Dan dibimbing Dan dikasih semangat Dan Pak Sidarta selalu bilang Suatu saat kamu akan menjadi orang yang sukses Gitu Udah ada kata itu ya Dilo Sering Karena mungkin melihat Ajik yang rajin Saya gak tau Pak Sidarta yang menilai Jik Karena kan nyuci mobil aja gak disuruh dicuci Ya mungkin karena Ya sebenarnya gini ya Karena keadaan sih Karena keadaan Jadi mau gak mau harus bisa gitu Tapi itu kan menjadi sebuah kebiasaan Artinya Rajin Kan gak semua karyawan juga yang kerja Ibaratnya mereka rajin dalam Melakukan sebuah pekerjaan ya Ya biasanya kan harus disuruh kan Iya Kalau Jik itu memang Inisiatif Sampai sekarang pun Sampai kapanpun Sampai sekarang pun Jik gak pernah membedakan siapapun Dan Jik tidak pernah mau ditunggu oleh orang Jik yang menunggu orang Ya Seperti contoh jam 5 harus disini Udah kan Iya benar Saya berpikir Jik kesini janji jam 5 pasti datang jam 7 Enggak mungkin Ternyata enggak luar biasa loh Jik orangnya tepat waktu Beda sama Raffi loh Raffi tuh kalo janji jam 6 Dia jam 5 subuh ya Dia udah tau Raffi dari 10 tahun yang lalu Kenal sama Raffi kapan? 10 tahun yang lalu Berarti sudah lama dong Sudah lama Pertama jadi Jik kenal artis di Kenal artis ya Pertama Raffi Pertama Raffi Pertama Raffi Dimana kenalnya sama dia? Saya juga gak tau ya Lupa bang Lupa sekali Lagi di Bali? Kalo gak salah acara motor Oh Dia riding Riding Ya Dia pake KNM Disitu Jik ikut Kenal sama Raffi Ada Ariwibowo Ada Adi Nugroho Kalo gak salah waktu itu Ya ada tiga itu kan selalu kan Ariwibowo Adi Nugroho Sama Raffi itu selalu kemana-mana Nah itu yang pertama Yang kedua Seharini Oh iya 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 Yang waktu itu pernah Apa Naik mobilnya Ajik ya Waktu itu ya Bukan pernah Sering 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 Sampai sekarang pun Sampai sekarang Sampai sekarang pun Luar biasa Iya Gitu Nah Ajik ini Orangnya kayaknya gak bisa diem ya Kok tau? Ya aku ngeliat dari Aura-aura positif Anda Hehehe Karena aku negatif Oh iya iya Positif, negatif Batu batre Iya Kalo gak ada yang positif dan negatif Enggak akan hidup Enggak akan hidup Iya Makanya ada yang positif Negatifnya disitu Iya Pengalaman disitu kan lebih banyak Iya Pengalaman negatifnya Iya Kita udah dua kali Kita bersekali Oh gitu ya? Hampir dua kali Aku gagal Nah Ajik tuh setiap hari Berpikir terus Tentang Ya sekarang yang sudah dijalankan Padahal kan udah Gede loh Kalo Ji Berpikir iya Tapi lebih ke LTK sih Maksudnya? Lihat, tiru, kembangkan Lihat, tiru, kembangkan Berarti melihat dulu Melihat dulu Terus ditiru Kalo bisa saya tiru Kenapa gak kita kembangkan? Dikembangkan? Iya Dan itu setiap saat Ajik memikirkan hal itu? Hampir Kemanapun Ji pergi Saya selalu prinsip bekerja Karena saya gak mau menyanyikan waktu ini Keluar kota pun Saya harus Pikiran saya harus bekerja Terus bagaimana Bekerja dan membantu orang Makanya kegiatan Ji setiap hari itu Satu tidak pernah lepas dari usaha Dan tidak pernah lepas dari kegiatan sosial Kegiatan sosial juga kan terus-terusan Ajik ya? Hampir Hampir setiap minggu bisa dua kali tiga kali Apakah itu yang membuat Ajik melakukan hal itu Karena pernah merasakan Dulu susahnya seperti apa? Satu karena keadaan ekonomi dulu Yang begitu susah Yang sangat berat Yang sering kita Jangankan waktu di kampung itu minum air putih itu jarang Kalau malam kita Kalau malam sama ibu Ibu kan pedagang kue kan Nah kalau malam kita mau butuh minum itu kadang-kadang Ibu itu kan lagi sibuk Enggak mungkin dianterin ke dapur kan Nah akhirnya kita pakai minum apa ya? Air Air yang ini Apa namanya? Ketan Ketan kan Ketan Sebelum dia Dijadikan kui Kan ketan itu di Apa namanya? Dikasih air Dikasih air Air itu lah yang diminum Air apa ya? Kalau bahasa Indonesia nya apa ya? Apa sih air ketan tuh? Air Biasanya anggap aja beras Ya Beras sebelum dimasak kan Oh ampasnya? Iya Sebelum dimasak kan dikasih air Dikasih air Tunggu dulu sekian menit Oh Nah baru Nah air itu udah Air itu lah yang kita minum Karena mau ke dapur tuh cari air tuh Ibu Ibu udah pasti gak mau ngantarin Karena kan ibu juga sibuk kan Dapur sama tempat tinggal kan jauh Oh Dapur sama tempat tinggal jauh? Lumayan jauh Ya ukuran di kampung kan lumayan 50 meter Kalau malam jam 1 siapa suruh ambil air ke dapur Oh Akhirnya itulah yang dimanfaatkan Yang Iya Iya Itu yang pertama Yang kedua adalah Dapat pelajaran banyak Dari Pak Sidarta Pak Sidarta adalah Sosok orang yang sangat bijaksana Sosial Dan selalu bilang Kamu ingat Apapun yang kamu berbuat Ingat karma Gitu Apapun yang kamu berbuat Ingat karma Ingat karma Gitu Artinya berarti kita Waspada dalam hal apapun Ya segala sesuatu Pak Sidarta tuh bilang Kamu harus ikhlas Baik ditipu Baik di apain pun Kamu Kamu harus mengalah gitu Makanya sampai saat ini Kalau Ji ada yang nipu Gak pernah Berusaha sama Ji Udah lah ikhlaskan aja Mungkin karma nya Ji Dulu begitu Yes Udah terbiasa Tapi jangan terbiasa Jangan dibiasakan Jangan dibiasakan itu Berarti ditipu itu kan bukan hatinya jelek Itu pelajaran Pengalaman Jangan sampai terulang yang kedua kali Dan kita bisa merasakan bagaimana rasanya ditipu Yang akhirnya Ajik tidak bisa menipu siapapun setelah merasakan hal itu Karena saya lebih baik ditipu orang daripada saya menipu orang Kenapa kalau lebih baik seperti itu Kalau ditipu terus sama orang gimana Rugi dong Ya tapi jangan sampai ditipu terus kan Artinya tipu ke sekali ok lah Tipu kedua kalinya ok lah Tipu ketiganya kita berarti Kalau sampai lebih dari tiga Langkahnya Langkah bodohnya Ya betul Ya daripada kita menipu orang gitu Ya intinya itu Daripada menipu orang ya lebih baik Biarkanlah saya yang tertipu sama orang Daripada saya menipu orang gitu Tapi sering gak dalam kehidupan Ajik yang Orang-orang yang deket Yang melihat Ajik sekarang udah sukses Mereka jadi deket lagi sama Ajik Karena hal lainnya Pengalaman Ji ya selama di 2017 Sekali-sekali ditipu oleh tiga teman baik Tiga teman baik ya yang puluhan miliar ya Dengan satu lima belas apartemen di daerah Karawaci Kedua Oh iya 15 apartemen Pasti tahulah Tapi gak disebut namanya Kita beli 15 apartemen di Karawaci Yang kedua kita beli Vila di Bali Itu beli cash Kita juga di boho Ditipu orang Teman Terus beli kondotel kurang lebih 22 unit di Bali Itu nilainya juga sangat besar Itu teman baik juga 30 miliar Kurang lebih Kalau apartemen yang di Bali sekitar 30M lah semua Semuanya 30M Nilainya 2017 Ditipu Ditipu Terus Setelah itu Apakah Aji gak melakukan sesuatu Nah setelah itu teman-teman yang ditipu kan banyak orang Banyak orang yang ditipu Nah kebetulan unit yang paling banyak Yang beli kan Cik Nah disitu Akhirnya teman-teman minta Ayo kita laporkan saja Nah disitu memang Ji yang terakhir Diam Nah karena Ji punya manajemen Manajemen Ji gak terima juga kan Nah dilaporkan lah ke Polda Dia udah bilang sama manajemen Udah gak usah salah dilaporkan Biarkan saja Bilang Ini gak akan Gak akan selesai Apalagi waktu itu Kondotel lu udah diambil sama kurator Kurator Yang namanya baru usah sama kurator gak mudah Itu pedoh proses ya Udah lah ikhlaskan aja Tapi namanya manajemen Akhirnya dia melaporkan Terus diintegrasi berapa Berapa kali Dan bahkan itu dari pagi sampai sore bisa diintegrasi di Di Poldal Saya bilang Udah lah Lupain aja Yang jelas kita belajar dari pengalaman ini Yang kedua kalinya jangan sampai seperti ini Tapi sampai saat ini Di 2017 sampai sekarang Ya syukur lah Alhamdulillah ya Iya Kalau orang ada mau Piling kalau rasanya Ada yang nipu kita Udah ada berita dari sebelumnya gitu Ji kamu hati-hati sama ini loh Tapi bisa ini gak Aji dengan perjalanan Dan juga pelajaran Yang pernah Aji alami Ketika orang datang Mau bla 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 gitu Aji bisa feeling gak Ini orang Kayaknya Boong Karena kita belajar dari Dari 2000 Kita dari Tahun 94 sampai sekarang Cukup lama kan Udah Udah Artinya dari Krishna sendiri Kita udah belajar 13 tahun 13 tahun Artinya tau mana Kita dari ngeliat muka aja ya Kita membawai karyawan 2500 karyawan Dengan sekarang Dengan temen di seluruh Indonesia Itu kan gak tau Mana yang punya niat tidak baik Atau yang baik Piling Piling kita gak jauh beda lah Mas Yulihat Artinya begitu baru Ngeliat mukanya ini Kayak nih Ini gak beres Ini gak beres Pasti ada sesuatu nih Nah kebetulan Aji punya pribadi Tidak tergiur dengan materi Kalau diajak bisnis Yang menggiurkan itu Rugi sama Aji Karena kalau bicara sama Aji Tentang bisnis Akan hasilnya menggiurkan Akan hasilnya berlipat-lipat Gak usah ngomong sama Aji dah Kalau bicara sama Aji Tentang sosial Oke Oh Oke Siapa sih gak butuh materi Yes betul Betul Tapi kalau bicara Kadang-kadang kan sering Aji ini ada pekerjaan ini loh Ini untungnya bagus loh Ini momennya bagus loh Produksinya Nah seperti Sule tadi bilang gak Yes Ingin usaha gini Tapi sama temen gagal Nah sekarang Lebih baik Kecil punya sendiri Itu Kecil tapi punya sendiri Iya kecil punya sendiri Buat apa besar tapi punya Banyak orang gitu Iya Artinya Aji membuka lapangan pekerjaan Juga untuk orang-orang ya kan Ya lebih baik dia membuka Karena Aji Akan mungkin bohongin dia Biarkan dia yang nanti bohongin kita Gitu Tapi karyawan yang begitu banyak Pernah pengalaman-pengalaman yang pahit gak Sampai saat ini ya Karena Aji Sule tahu sendiri ya Sampai saat ini dengan membawahi 2.500 karyawan Kalau sampai saat ini karyawannya baik semua Alhamdulillah Dan Jik punya prinsip tidak gila hormat Yang paling penting adalah cintailah perusahaan Cintailah perusahaan Dan mungkin orang-orang juga akan segan ya Karyawan juga akan segan sama Aji yang Aji yang mempunyai gaya yang gak gila hormat Santai kan kalau saya lihat kan santai kan Bercanda gitu sama karyawan Karena kalau di karyawan sendiri ya malah Jauh kalah karyawan sama owner Ownernya nyapu karyawannya belum nyapu Gitu loh Begitu juga sebaliknya Nah disini Jik gak ada jarak dengan karyawan Misalnya contoh makan Misalnya kalau kita makan sama karyawan itu gak ada perbedaan Gak usah jauh 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 gue udah ngomongin pembantu lah Yes Iya, sulit bisa cek ke rumah, rakaman ke rumah, main, kulit-kulit lah tentang keluarganya Jik. Di situ tanya pembantunya Jik, ada pembantu empat, tugas kamu ngapain aja di sini. Dan pembantunya Jik diajak kerja di tempat lain, gaji 10 kali lipat juga belum tentu mau. Di situ kan hati kan, dia udah merasa nyaman, udah merasa enak, gaji nomor dua. Dan Jik mungkin dulu juga ngerasain hal itu kali ya, membantu orang, terus dikasih makan sama orang, gimana rasanya. Yang kemengarapan waktu di hotel, kedua kerja sama si data. Nah begitu kerja sama si data, dapat sosok owner yang sangat bijak sana. Spiritual lagi, sosial lagi. Saya tidak boleh melupakan ini. Nah makanya sampai saat sekarang, kemanapun pergi, podcast di sini sama si data kan selalu muncul kan. Tanpa si data, nggak mungkin ada di acara podcast Sule di sini. Karena beliau. Luar biasa. Ajik, kira-kira apa lagi nih yang akan Ajik lakukan untuk kedepannya setelah sekarang punya apa aja? Pertanyaan yang tadi yang belum uji jawab, kenapa Krishna? Oh iya, benar itu sampai lupa. Krishna itu adalah anak nomor tiga. Oh. Iya. Punya enam empat. Namanya Berlin. Nggak mungkin Berlin oleh-oleh. Berlin oleh-oleh. Nggak nyambung lah. Nomor dua, dia. Dia oleh-oleh nggak nyambung. Dia oleh-oleh, ya. Ketiga, Krishna. Makanya Krishna oleh-oleh diambil dari nama anak nomor tiga. Anak nomor tiga. Anak yang nomor satu, dua itu tidak cemburu, nggak dipakai buat oleh-oleh? Sebelumnya kita udah koordinasi dulu sama anak-anak. Iya. Dan sekarang anak-anak Anji kalau tahu Sule ya. Anji punya anak empat. Silahkan dilihat di Instagram atau nggak mungkin akan ke tempat-tempat restoran mewah. Nggak mungkin. Kenapa? Karena dia lebih suka makan di rumah. Oh gitu? Iya. Lebih suka makanan ibunya daripada makanan di luar. Buat apa makanan, buat apa makan mewah, tapi rasanya nggak dapet gitu. Lebih baik murah tapi enak. Murah tapi enak. Kalau restoran mahal tapi nggak enak. Itu. Tapi di rumah dimasangkan sama istri lebih enak ya? Lebih enak. Tapi istrinya juga adalah tambatan S2. Tahu nggak? Istrinya aja tambatan S2 loh. S2. SDSP. Sama juga? Sama juga. Memang jodoh harus gitu ya? Nggak tahu. Karena kebetulan istrinya Aji waktu itu sebelum kita nikah, pacaran, tukang jahit. Sama juga tukang jahit? Iya tukang jahit. Nah waktu itu Aji punya ada orang dekat satu, karyawan bosnya Aji. Bosnya Aji kan punya salon yang perempuan. Nah disitu punya salon. Nah ada yang dekat sama Aji ketahuan gitu. Belum pacaran, baru dekat ketahuan. Daripada saat diputusin, takut Ndi. Daripada saat diputusin, yaudah nikah muda aja. Makanya nikah muda. Sebenarnya, Aji itu nikah muda. Nikah muda di umur? Di umur 18. 19. 19. Karena takut diputusin. Akhirnya kita nikah muda. Kenapa takut diputusin? Karena gini istri tukang jahit. Kita tukang jahit. Berarti kalau udah nikah, skill kita sama. Kemungkinan akan sukses besar sekali. Kalau dari tukang jahit ke salon kan jangan nyambung. Iya, iya. Tapi waktu itu, Aji misalkan, aku nih keluaran SD, SMP. Aku harus cari pasangan yang sama. SD sama SMP juga. Enggak? Enggak ada pikiran itu. Pikiran itu waktu itu, wah, ini temen ICMP. Tapi itu kan jahit. Udah lah, sekarang nikah muda aja lah. Biar skill kita nyambung. Kedepannya untuk bisnis kita jadi satu. Karena waktu itu terkenal di Bali itu kan Garmen. Yes, Garmen. Garmen. Siapa sih gak tau Garmen dulu. Waktu itu di Bali, Garmen terkenal banget di Bali. Dan itulah yang memutuskan nikah muda itu. Nikah muda. Supaya nanti bisa sukses kalau kita kerja bareng gitu. Iya. Umur 19 tahun, Jik nikah. Istrinya Jik umur 17 tahun. Dan begitu nikah, perusahaan Siddhata itu sebelum Jik nikah kan, perusahaannya segitu-segitu aja. Begitu Jik nikah muda, perusahaan Siddhata semakin besar. Siddhata itu besar karena Jik dan istri. Luar biasa. Wah, banyak banget inspirasi ya. Sulpoder dimanapun kalian berada dari Ajik ini ya. Luar biasa. Kira-kira Ajik itu sebetulnya orang punya kuat gak? Apa ya? Yang untuk menginspirasi orang, kira-kira apa yang harus dilakukan? Kebetulan dari masa pandemi ini, dari dulu kan sering ngasih webinar atau apa. Saya selalu bilang kepada anak-anak milenial, apalagi di jaman pandemi ini kan. Di jaman pandemi ini kita harus bangkit. Harus inovatif dan kreatif. Inovatif dan kreatif. Berarti terus berpikir terus ya? Terus berpikir. Nah makanya saya lihat anak-anak milenial zaman sekarang itu justru pandemi ini membawa berkah buat anak-anak milenial. Kan otomatis kan karena dia bosan dirumah, jenuh, akhirnya anak-anak milenial banyak kreatif kan. Jualan online lah, buat kui lah, buat produk apapun lah. Contoh ya, kita ngomongin contoh anak nyajik ya. Anak nyajik nomor dua, itu yang tadinya dia biasanya bangun siang atau apa. Karena dia bosan, jenuh, akhirnya dia kreatif. Kreatif, inovasi, akhirnya dia buat kui. Nah sekarang kuihnya dia luar biasa. Teman-teman artis banyak kalau boleh-boleh kitchen. Oh udah mulai ya anak-anak milenial? Udah, udah setahu. Udah, udah masa pandemi ini. Bahkan anak-anak nyajik nggak ada yang mau ikut di perusahaan nyajik. Dia nggak mau dibayang-bayangin orang tuanya. Mau sendiri? Mau sendiri. Kalau anak yang pertama, dia main saham sama jualan di mal-mal. Kenapa dia jualan di mal-mal? Dia belajar untuk manajemen. Bagaimana sih sistem kerjasama di mal? Nah suatu ketika nanti dia akan membantu orang tuanya untuk membantu di Krishna. Sistem kerjasamanya antara mal dengan supplier, dengan UMK. Wah, luar biasa ya. Ajik, terima kasih sudah hadir di Sulpot. Ini satu kehormatan dan kita bisa mendapatkan ilmu tentang kerja kelas. Proses dia akan mengkhianati hasilnya. Semoga Ajik sehat selalu. Nanti aku akan kerumah, aku akan ada konten on-trop. Kapan? Kapan kerumah? Besok. Besok? Besok-besok. Ada di rumah nggak besok? Belum ada. Karena Suli juga mungkin kerumah. Pokoknya Suli harus kerumah. Terus ke Bali, sampai Bali kita uproad dan berkebun. Uproad? Dan berkebun. Berkebun. Jadi ada lahan 23 hektare. Yes. Di situ ada tempat uproad, sekalian berkebun. 23 hektare. Oke, pokoknya tunggu nanti aku pasti ke sana. Aku nanti calling-calling sama si Rafi. Siap. Aku mau bareng sama Rafi nih sekalian. Kita kole bareng sama Rafi gitu. Artinya habis lebaran ya? Habis lebaran. Oke, habis lebaran kita tunggu. Oke. Kita main di Bali Utara, di situ uproad, mobil, trail, berkebun, dan watersport. Siap. Haji, terima kasih Haji. Siap. Gigi, dua, tilu, rengse. Sampai jumpa.